Intro Tolok dipersiapkan untuk biring dan sendoknya Ada-ada ya, biring, sendok Sama lilin Selamat ulang tahun Selamat ulang Ya semuanya bareng-bareng Selamat ulang tahun Selamat panjang umur Kita akan doakan Selamat sejahtera Maju berdiri yuk Berdiri Semuanya, semuanya Selamat panjang umur Dan bahagia Selamat ulang tahun Kami ucapkan Selamat panjang umur Kita akan doakan Selamat sejahtera Sehat sentosa Selamat panjang umur Dan bahagia Dia Tium lilin Tium lilin 김 lilin Tium lilin Ya semuanya Tidak bisa, pura-pura aja buat dokumentasi Nah sekarang dulu Itu yuk, satu, dua, tiga Sekarang dulu Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga Suap kuenya, suap kuenya, suap kuenya Siapa yang mau duluan disuapin Mau mama atau papanya Apa boleh Mamanya juga Adeknya Dedeknya Sejauhan-kejauhan Udah disini aja Ada sahabatnya Jidan Siapa sahabatnya Jidan Yang selalu bareng-bareng sama Jidan Jidan Temennya Jidan Siapa yang mau disuapin Tommy Silahkan Tommy Gantian Gantian dong Kamu sebagai sahabat Gantian dong Kamu yang diuapin dong Pacar ada pacar Oh gak ada Oh gak ada Hah Miss tak Miss tak Miss tak Miss tak Ini sini 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 Mana mana Mau disuapin Wah malah kesurupan Sepata kata atau dua pata kata dari orang tuanya Jidan Dan harapan-harapannya Untuk Jidan yang hari ini mulai beranjak dewasa Ya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Jidan yang sudah menghadiri acara ulang tahunnya yang ke-12 tahun Semoga Jidan menjadi anak yang soleh dan soleha Dan berbakti kepada kedua orang tua Dan juga banyak rizkinya Amin Ya Rabbalah Terima kasih Untuk Jidan Ya Udah jangan laka lagi ya Udah gede Enggak sih Jidan di rumah Biasa aja ya teman-teman ya Enggak begitu nakal juga Cuma aktif doang Semoga jadi Anak yang pintar Cerdas Bisa banggain Semua orang Termasuk kita Orang tuanya Dan enggak nyusahin bapak guru Tentunya ya Semoga Kedepannya cita-citanya Terlaksana Amin Mungkin dari Jidannya sendiri Ada yang mau diucapin Buat Orang tuanya Juga buat teman-temannya Di usianya Jidan yang 12 tahun Apa yang mau diucapin Buat orang tua Semoga orang tuanya dapat Panjang umur Dan bisa dapat Kerja Untuk Bisa dapat rezeki yang lancar Dan bisa menafkai Dan bisa menafkai anaknya Terima kasih teman-teman yang hadir Semoga nanti Diberkai rezekinya Yang lancar Dan jadi anak soleh Dan rajin Mau diucapin teman-temannya Katanya ini adalah Teman-teman yang disuapi oleh Jidan Adalah teman-teman yang spesial Dipersilakan Dan Buat mama sama papanya Boleh kembali duduk Nanti ada sesi foto-foto Setelah ini ya Dan mungkin ada Tadi dari mama-mama Katanya ada yang mau nyumbang lagu Untuk Hiburan Boleh mau lagu Sundaan Mau lagu Jawaan Mau lagu Dangdutan Ada Ayo Dangdut apa mama Ya apa judulnya apa Kembang Kembang gula Asik Asik Ayo Ayo Kakangnya Blenger Ada om Kakangnya Blenger Ayo sini Ada Kakangnya Blenger katanya Sudah dipersiapkan Sama playernya sudah ada Komplit Dari mulai lagu Jawa Sunda Dangdut Semuanya komplit ya Ayo Sambil Zidat 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 Oke mantap Siap Yo Satu Dua Tiga Tiga Zidat Zidat Gaya bebas Zidat Dada-dada semuanya ke kamera Direkam Direkam Kita ucapin selamat ulang tahun buat Zidat Selamat Satu Dua Tiga Selamat ulang tahun Zidat Gitu ya Gitu aja ya Satu Dua Tiga Selamat ulang tahun Zidat tämä Oke Akhir Ayo 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 Satu Dua Tiga Ayo 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 Oke, karena semuanya antusiasnya luar biasa, semuanya dapet hadiah. Oke, yang ada di meja secepat mungkin, boleh dari meja sana, boleh dari meja sana. Terserah, dimana aja yang sekiranya cepat ya. Hitungan tiga, langsung ambil, jangan dulu diminum sebelumnya. Boleh di sana, boleh yang di sini ya. Siap, satu, dua, tiga. Jangan rebutan, woy. Satu, itu pemenangnya, satu. Mana lagi, mana lagi, dua. Belum apis, belum apis, belum apis, belum apis, belum apis. Apa itu gak dibuka? Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, kamu tahu nyanyi lagu kakak tua? Burung kakak tua, tinggal di jendela. Terus, nenek. Nenek sudah tua, tingginya tinggal dua. Oke, nyanyikan lagu yang tadi ya. Kamu nyanyi burung kakak tua, kamu nyanyi topi saya bundar berbarengan. Hitungan tiga, nyanyi berdua yang keras ya. Oke, berhadapan. Satu, dua, tiga. Topi saya. Satu, dua, tiga. Topi saya bundar. Bundar di jendela. Masa bundar di jendela? Pulang. Satu, dua, tiga. Topi saya. Bundar. Oh iya, iya. Topi saya. Satu, dua, tiga. Topi saya. Masa burung kakak bundar gimana? Burung kakak tua. Burung kakak bundar. Lupa. Topi saya bundar. Satu, dua, tiga. Topi saya. Bundar. 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 Menek sudah tua. Pikinya tinggal dua. Amin. Yang ini burung kakak bundar. Yang ini topi saya di jendela. Oke, dua-duanya dapat tadi ya. Oke. Dan sekarang saatnya saya akan bermain sulap ya. Oke, sebelum itu saya mau bermain ini dulu. Kalian tahu ini apa? Boleh talinya di cek dulu. Di cek dulu talinya. Boleh. Barangkali talinya ada besinya atau ada magnetnya di dalamnya. Gak percaya? Oke, kita buktikan ya. Caranya, supaya tali ini bisa berdiri, kalian cukup beri semangat sama talinya. Hitungan tiga, kalian semua berteriak berdiri. Ya. Siap. Satu, dua, tiga. Berdiri. Siap. Satu, dua, tiga. Lihat. Talinya sudah berdiri. Kurang. Segini. 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 Oke, berdiri ya. Asal semuanya yang kompak ya. Ini berdiri segini nih. Satu, dua, tiga. Kurang. Ada yang bilang duduk soalnya. Semuanya bilang berdiri ya. Satu, dua, tiga. Eh, berdiri. Talinya sudah berdiri. Ini berdiri apa tidur? Gantung, berdiri ini. Oke, ini sebenarnya buat mic. Karena micnya gak ada keklatnya. Jadi, begini itu. Nah. Kayak gini ya. Oke. Di sini ada kantong ajaib. Kenapa dinamakan kantong ajaib? Karena sebenarnya kantong ini kosong ya. Kantong. Kancong. Kancongnya kosong. Bisa dilihat dibolak-balik ya. Nah, settingnya dibuka. Bisa dicek semuanya kosong. Nah, tapi. Kalau kita bacain mantra-nya Bim Salabim. Ini bisa mengeluarkan apa yang kamu mau. Apa yang kamu suka. Lihat ya. Bim Salabim Mabrakadabra. Eh, mau baca mantra bareng-bareng? Mau diajarin mantra sulap? Ayo, ikutin yuk. Bim Salabim. Abracadabra. Enggak, 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 enggak. Ini aslinya ini. Siapa yang mau? Tenang, tenang. Yang namanya sulap itu bisa diulang sebenarnya ya. Kajaiban bisa diulang. Bim Salabim Mabrakadabra. Siapa cepat dia dapat ya. Yang belum kebagian siapa yang belum kebagian? Nah, coba sini kamu aja. Nah, kalau tadi dari kosong. Kosong kemudian menjadi isi. Sekarang permainannya dibalik. Permainannya dibalik. Ini dari isi dulu. Ke kosong. Ini ada. Uang saya mana? Oh, enggak. Ini ada uang 200 sama, eh 200. 100 ya. Saya sekolah di manas. Ada 100 ribu dan seribu rupiah ya. Lihat kosong. Ini adalah rejeki kamu. Kamu boleh ambil salah satu dari ini. Ingat, satu saja ya. Kalau yang diambil adalah seribu, kamu boleh ambil, bawa pulang. Yang diambil seratus pun boleh bawa pulang. Usahakan yang diambil adalah yang seribu. Seratus ribu dan seribu. Tapi syaratnya adalah harus merem. Satu, dua, tiga boleh ambil. Usahakan ambilnya yang merah ya. Karena yang merah itu adalah seratus ribu. Boleh diangkat langsung diangkat? Diangkat. Tepuk tangannya dong. Seratus ribu rupiah. Kamu tadi pasti wakpas ngambil gak baca doa dulu ya. Harusnya baca doa dulu. Baca doa dulu. Itu mantra-nya. Lihat-lihat ya. Tuh, seratus ribu. Lihat. Duitnya lihat dulu. Lihat ya. Seratus ribu. Ini rezekinya dia. Lihat. Uangnya lihat dulu. Kamu bayangkan. Ambilnya yang seratus ribu. Oke. Lihat. Ambil. Merem. Ambil. Bedain. Ada kertas. Ada uang kertas. Tepuk tangan dulu dong. Ada seratus ribu rupiah. Tadi saya bilang apa? Apapun yang kamu ambil dari sini. Itu adalah rejeki kamu. Silahkan boleh dibawa pulang. Lanjut lagi. Tenang sulamnya. Duit masih banyak. Kalau mau belajar menggandakan uang. Jangan sama dukun sama pesulap ya. Kalau sama dukun pasti ketipu. Tapi kalau sama pesulap. Nanti jadi pesulap. Lihat. Ini apa? Ada yang tahu ini apa? Bola. Ini namanya kaset CD ya. Atau kaset PS ya. Kayak gini ya. Lihat. Saya akan menyulap ini. Kita tutup. Kita hilangkan. Kita hilangkan. Baca mantra-nya. Yo baca mantra-nya bareng-bareng sama saya. Bim salah Bim. Ada martabak. Ada ketoprak. Ada ketoprak. Ada sebelah. Bum. Hilang. Hilang. Pasti kalian nyangkanya ada disini kan? Sebenarnya disini juga enggak ada. Tuh. Iya kan? Oh nyangkanya disini. Padahal disini juga sama. Dua-duanya. Saya turutin. Satu. Dua. Di miringin bukanya. Oke. Kita buka dua-duanya ya. Tuh. Dua-duanya udah kebuka. Buka dua-duanya. Oh du. Bareng. Bareng begini ke depan. Sama ininya juga dibuka. Enggak ada dong. Disangkanya di belakang kan? Enggak ada. Tanpa kalian sadari. Sebenarnya sudah ada di. Mana tadi ya? Satu. Ini pegang. Satu. Eh pesulap mah boleh bohong. Kalau pesulap gak bohong gak dapet duit. Ada dua aja. Ada satu ini tuh. Satu tuh. Tuh gak ada. Oke lanjut ya. Yang boleh bohong itu pertama adalah orang tua kepada anak. Itu boleh bohong. Dan pesulap kepada penontonnya. Itu boleh. Boleh. Oke. Ini ada ring. Ring ada berapa ringnya semuanya? Ada empat. Kita pisahkan dulu. Jadi dua-dua. Boleh pegang satu. Iya ini di gabung. Ini kita lepas ya. Satu. Dua. Tiga. Saya bisa menghilangkan HP kamu dalam waktu dua-duanya gini ya. Ya. Baca mandranya. Bim Salabim. Abra. Kadabra. Hop. Nyatu. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Bisa. Oke. Sekarang satu orang maju sini. Kamu sini. Kamu pegang ini. Kamu pegang begini. Begini pegang. Ngadep ke sini. Set. Lihat. Kita satukan ya. Hitung bareng-bareng. Satu. Tiga ya. Satu. Dua. Tiga. Tepuk tangan dong. Ada pesulap masih enggak tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Yang mana ini. Kamu mau enggak jadi asistennya pesulap? Mau. Oke. Lihat sini. Matanya jangan kedip. Satu. Dua. Tiga. Wajib. Kalau mau jadi pesulap pertama itu harus jadi asisten dulu. Jadi asisten yang baik nanti bisa jadi pesulap diajarin. Oke. Pertama kamu harus ngipasin saya dulu. Jangan dirusakin. Ya dibuka enggak apa-apa. Jangan dirusakin. Dibuka. Ya dibuka. Jangan dirusakin. Dibuka seperti tadi. Diketok dulu. Iya. Gini. Dibuka. Set. Ayo coba. Eh. Iya. Ini lagi melawak dulu. Ayo coba dibuka yang benarnya gimana. Yang benarnya. Masih belum bisa. Yang benar. Oke. Sini. Kipasin ke sini. Ke atas. Ke atas. Ke atas. Ke atas. Kita turunkan salju dari atas. Awat. Sulapnya belum disitu. Sulapnya belum disitu. Sulapnya adalah. Disini. Saya punya apa namanya? Ba. Balon. Sudah datang. Balon. Waktunya sudah sore. Ini sulap terakhir. Tapi ini sulap yang paling ajaib. Yang belum kalian lihat di televisi. Di TV manapun kalian belum lihat. Karena ini sulap yang bisa dibilang ekstrim. Jadi sulap ekstrim itu sekarang di TV sudah tidak boleh ditayangkan ya. Sulap-sulap yang melibatkan benda-benda tajam itu sudah tidak boleh ditayangkan. Nah karena saya tidak bawa benda tajam. Disini saya bawanya balon. Tapi ini balonnya akan saya buat menjadi benda tajam. Balonnya saya ubah menjadi pedang. Percaya enggak? Meskipun pedang ini terbuat dari balon. Tapi pedang ini tajamnya luar biasa. Percaya? Percaya enggak? Oke, kamu pegang pedangnya. Nanti saya akan pegang benda dari sana. Hitungan tiga. Kamu arahkan ke saya. Arahkan ke benda yang saya pegang. Dibelah. Set. Gitu ya. Nanti bendanya terbelah. Latihan dulu. Latihan. Satu. Dua. Tiga. Oke. Mantap. Untuk Tristan ya. Hati-hati. Ini tidak boleh ditiru ya. Tidak boleh ditiru di rumah. Pedang yang terbuat dari balon bisa membelah benda dari jarak jauh. Siap. Satu. Dua. Tinggal. Eh kalau enggak di sobek enggak digas rapi ini. Ini nih. Enggak percaya. Enggak percaya. Oke. Kalau dia yang pegang kertasnya percaya enggak? Percaya ya. Berarti Tristan yang pegang kertasnya. Saya yang pegang balonnya. Saya yang pegang pedangnya. Pegang. Pegang ya. Ya. Ini tidak boleh sekali lagi ya. Tidak boleh ditiru di rumah. Siap. Perhatikan. Di antara kita tidak ada perkenalan sebelumnya ya. Tidak ada yang kenal. Tidak ada rekayasa. Satu. Dua. Tiga. Pegangnya di atas. Jangan di sobek. Mohon maaf ada kesalahan teknis ya. Maklum ini asisten baru ya. Satu. Dua. Tiga. Kenapa di sini sobeknya? Tidak ada kesalahan teknis. Aduh. Oke. Nanti belajar sulap di rumah saya ya. Silahkan pedangnya dibawa pulang buat kenang-kenangan. Oke. Boleh duduk lagi. Baik. Ade-ade semuanya. Teman-temannya. Zidan. Terima kasih sudah hadir di acara ulang taunya Zidan tentunya ya. Mama-mamahnya juga. Silahkan menikmati hidangan yang ada. Dan mungkin ada hiburan yang dilanjut dari Mama. Tadi mau ada request lagu apa tadi? Laku saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya. Selamat sore. Sampai jumpa. Di ulang tahunnya adiknya Zidan. Ada belum? Udah. Ya buat tahun depan. Gak apa-apa. Saya menunggu calling-an sampai tahun 2025, 2026 dan seterusnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.